Di segi dengan neta, tepi kaki wari 218 kecamatan di Jawa Barat, Tacanboga SMA Negeri. Samalah tinambang ratus-ratus lulusan SMP di Jawa Barat, ukur tilu 24% anu bisa ditampung di SMA Negeri. Kukituna, pemerintah Provinsi Jawa Barat medalken kawijakan zonasi anu hente di watasan wilayah administrasi kersiswa anungan jerak di kecamatan anu Tacanboga Sakola Negeri. Satu tas rapat pleno di Rohang Ciremei, Gedung Sate Bandung, Salasai Isuk-Isuk, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika Ngebrekin, Luyu karena Permendikbud nomor 50 hiji tahun 2018, serta Surat Edaran 2 Menteri, Nyeta Mendikbud serta Mendagri nomor hiji, pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memakai sistem zonasi 80%, prestasi 5% serta perpindahan 5%. Tapi, kiwari pihaknya nyang hadapan pasualan, dumai tina 774 ribu siswa SMP anu bakal lulus, ukur tilu 24% anu bisa ditampung di SMA Negeri. Bangnak itu, 218 genep 120 genep kecamatan di Sakola Jawa Barat, Tacanboga SMA Negeri. Kukituna, sistem zonasi di lelewak anu Tacanboga SMA Negeri, moal di watasan wilayah administrasi. ETHLT bakal dicindekin nina pergub anu ditargetkin bakal medal puerebo ayena. Dari 626 kecamatan itu 470 kecamatan yang sudah ada sekolahnya. Tetapi jumlah sekolahnya 500 sekian, artinya satu kecamatan ada yang dua, ada yang tiga. Ya, tapi ada yang satu kecamatan justru nggak ada. Nah, ini kalau memang misalnya dia, ya sekolah negeri ini negeri ya, tapi sekolah swasta banyak gitu, seperti ini. Tapi kan pilihan PPDB kan sebagian besar zonasi untuk sekolah negeri. Ya, solusinya pasti dari zonasi itu, artinya kita tidak dibiatasi oleh wilayah administrasi. Karena kita melihat misalnya kayak Panti Cilengkerang, di sana kan tidak ada sekolah negeri. Bagaimana kota Bandung bisa memasukkan zonasi sebagian dari kabupaten Bandung masuk di zonasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat G. Satekah Pola Ngungkulan Mangpirang Panyalimpangan, Anubiasa Karanda Panalika Prak-Prakan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB, Kawas SKTM Anuntiluyu Jeng Status Anusanyana, Sarta Kartu Keluarga Ganda. Kukituna, Dinas Kepenudukan dan Catatan Sipil bakal sagancang nangajuk juga imah warga. Budi Hartati, Bandung TV